selamat menikmati yang tidak lagi memiliki ayah dan ibu sejak kedua orang tuanya meninggal Esther dipelihara dan diangkat menjadi anak oleh seorang Yahudi bernama Mordekai saudara laki-laki ayahnya keduanya tinggal dalam benteng susunan suatu saat paman Esther pulang membawa kabar gembira Esther, Esther, anakku ada apa paman? paman dan raja sedang mencari seorang gadis cantik untuk dijadikan istri pengganti ratu wasti istrinya apa benar kabar itu paman? benar anakku banyak gadis cantik dalam benteng ini pergi ke istana raja untuk menunjukkan kecantikannya apakah kamu bermanat? ya paman atas persetujuan Esther ia dengan pamannya menuju istana raja Esther, anakku ingat jangan kau katakan bahwa kamu orang Yahudi setiba di istana Esther pun diperkenalkan kepada raja Ahasweros oleh para pelayan Tuan kami ingin memperkenalkan lagi seorang gadis cantik wow siapa namamu? gadis cantik namaku Esther Tuan kamu memang cantik dan baik hati melebihi semua perempuan cantik yang telah diperkenalkan para pelayan kepada aku aku mengasihimu terima kasih Tuan dengan mengenakan makota ini kau kunobatkan menjadi ratu pengganti wasti istriku yang lama terima kasih baginda raja Ahasweros karena berbahagia mendapatkan Esther yang cantik dan baik hati baginda raja kemudian mengeluarkan perintah pada seluruh rakyat diberitahukan bahwa sejak hari ini seluruh rakyat dibebaskan dari pembayaran pajak kehadiran Esther mendatangkan kebaikan pada orang banyak inilah bukti pertama yang Tuhan perlihatkan bahwa Tuhan Allah berkenan memakai Esther sebagai kawan sekerjanya untuk membebaskan bangsanya dari penderitaan terima kasih terima kasih terima kasih